Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Asus Zenfone Max Pro M1 handphone ini kasusnya kalau dinyalakan ada notifikasi screennya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Redline your device is corrupt, bla 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 kemudian di bagian bawahnya ada visit the link on another device kemudian di bawahnya ada linknya dan di bagian bawah lagi ada keterangan lagi disitu press power key to continue yang artinya handphone ini tetap bisa kita nyalakan sampai ke tampilan menu tetapi dengan cara press power key to continue jadi kita tekan dan tahan tombol powernya untuk melanjutkan kemudian handphone akan restart lagi baru bisa muncul logo Android dan Asusnya oh tampaknya tadi aku terlalu lama untuk menekan tombol powernya kita ulangi lagi ya untuk press power key to continue nya tekan tombol power aja sampai muncul logo Asus di layarnya kemudian handphone akan langsung booting masuk ke tampilan menu jika tidak dengan menekan tombol powernya maka handphone akan mati lagi kemudian restart lagi begitu terus kecuali jika kita menekan tombol powernya maka handphone akan bisa masuk ke tampilan menu oke kita akan coba fake masalah ini kita akan hilangkan notifikasi errornya siapkan dulu kabel data yang langsung terhubung ke komputer kemudian kabel data ini akan kita hubungkan ke handphone tetapi sebelumnya kita harus aktifkan dulu opsi pengembang di handphonenya masuk ke menu setelan kemudian kita cari di bagian sistem kemudian kita cari di bagian tentang ponsel kemudian kita bisa ketuk berkali-kali pada bagian nomor buit atau nomor bentukan di bawah ini kita ketuk-ketuk aja sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang developer atau seorang pengembang selanjutnya kita bisa cari opsi developer bisa masuk ke menu setelan kemudian sistem kemudian lanjutan kemudian opsi developer pastikan lagi kalau opsi developernya sudah aktif bisa kita cek lagi dengan menonaktifkan pada bagian pojok kanan atas kemudian kita aktifkan lagi kalau sudah kita bisa klik ok nanti kita akan mengaktifkan juga opsi pengembang tetapi sebelumnya kita bisa bergabung dulu dengan tampilan komputer disini sudah kita siapkan dua file yang pertama ada adbdriver.zip ini adalah driver adb kita double klik aja filenya kemudian di dalamnya ada adbdriver installer.exe kita double klik juga tampilan adbdrivernya adalah seperti ini oke kita kembali dulu ke handphonenya pastikan lagi opsi developernya atau opsi pengembangnya sudah aktif kemudian kita akan mengaktifkan juga debugging USB-nya kita scroll ke bawah kemudian ini ada debugging USB kita aktifkan juga debugging USB-nya kemudian izin untuk melakukan debug USB kita klik ok bisa langsung kita colokkan kabel data ke handphonenya kemudian kita menuju ke apk installer atau adbdrivernya perhatikan sudah terbaca manufaktur asus kemudian kita bisa langsung klik install aja di sebelah kanan bawah karena aku sudah pernah menginstall adbdrivernya maka keterangannya adalah adbdriver already installed seperti ini buat teman-teman yang belum menginstall adbdriver wajib untuk menginstallnya oke kita close kita anggap sudah menginstall adbinstallernya selanjutnya disini kita akan menginstall minimal adbinvestboot kita double klik filenya kemudian kita jalankan installernya minimal adbinvestboot.exe seperti ini klik next kemudian next kemudian next kemudian next kemudian create a desktop icon kita centang next lagi dan install kemudian langsung kita launch minimal adbinvestbootnya klik finish otomatis muncul jendela cmd seperti ini sekarang kita cek dulu apakah handphone ini sudah terdeteksi di komputer atau belum dengan mengetikkan perintah adb spasi device adb spasi the features kemudian kita tekan enter dan perhatikan di handphonenya akan muncul notifikasi izinkan debugging usb seperti ini kita berikan centang aja pada kotak selalu izinkan dari komputer ini kemudian kita klik ok dan kita ulangi lagi untuk komen yang tadi kita ketikkan pada cmd nya atau perintah yang kita ketikkan pada cmd nya disini masih unauthorized ya keterangannya kita coba ketikkan lagi adb spasi device adb spasi the features kemudian enter dan perhatikan disini sudah terauthorized untuk device nya sudah terbaca selanjutnya kita bisa ketikkan perintah atau komen untuk menghilangkan pesan error nya tadi kita bisa ketikkan perintah adb spasi reboot rebut kemudian tanda petik kemudian kita ketikkan lagi dm minus verite kemudian spasi nforcing kemudian tanda petik lagi harus sama perintahnya dengan yang aku ketikkan di cmd nya kemudian kita tekan enter dan handphone akan otomatis restart dia akan mati kemudian dia akan menyala lagi sudah tidak ada tampilan notifikasi red line nya tidak ada tampilan keterangan your device is corrupt nya lagi handphone sudah normal kembali tidak perlu ada pesan error saat kita menyalakan asus jenphone max pro m1 ini oke sekarang kita akan kembali dulu ke tampilan handphone nya kita akan pastikan lagi bagaimana jika handphone ini kita matikan kemudian kita nyalakan lagi oke kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita tekan tombol power kita pilih daya mati saja kita tunggu sampai handphone nya betul-betul off kemudian kita tekan tombol power lagi kita coba untuk nyalakan jika tadi saat kita nyalakan muncul pesan error nya maka sekarang pesan error atau red line nya sudah tidak muncul lagi langsung ke logo asus kemudian handphone langsung booting dan proses loading masuk ke tampilan menu seperti ini langsung masuk ke animasi booting nya si handphone kemudian tidak ada pesan error lagi dan langsung masuk ke lock screen langsung saja kita unlock screen nya langsung masuk ke tampilan menu kemudian sekarang kita cek lagi apabila debugging USB dan opsi developer nya kita non aktifkan apakah handphone masih tetap normal atau tidak disini aku offkan semua untuk debugging USB dan juga opsi developer nya kemudian kita coba untuk matikan lagi handphone nya dan kita nyalakan lagi handphone nya kita tunggu sebentar sampai handphone nya mati kemudian kita nyalakan apakah muncul notifikasi red line nya lagi atau pesan error nya ternyata aman ya langsung logo android kemudian logo asus kemudian langsung ke booting animasi dari Zenfone Max Pro M1 ini semuanya sudah normal tidak ada pesan error saat kita menyalakan handphone nya kemudian handphone bisa digunakan dengan normal kembali tanpa harus melakukan kombinasi tombol press power key to continue lagi terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa jadi nota terima kasih selamat menikmati